Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'adhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang gerahmati Allah pada episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu sebab perpisahannya suami dan isteri iaitu khulu lalu apa itu khulu lalu bedanya khulu dengan talak itu apa kita bahas pada episode kali ini teman-teman yang gerahmati Allah khulu itu adalah wuku'ul furqati bayna zawjaini bitaradaihima wa bi'iwadin tatfa'uhu zawjah li zawjiha jadi khulu itu terjadinya perpisahan antara suami dan isteri dengan keridoan keduanya dengan keridoan keduanya dan disertai adanya iwat yang dibayarkan isteri kepada suami jadi sebenarnya bahasa yang sederhana tentang khulu ini khulu itu adalah permintaan cerai dari isteri kepada suaminya lalu suaminya meminta iwat iwat itu pengganti bayaran begitu karena sejatinya talak itu kan ada pada tangan suami lalu si istri minta nih istri minta Mas saya mau cerai aja sama kamu karena hak cerainya diminta oleh istri maka istri itu dibolehkan tapi istri kemudian diminta ganti untuk membuat hak itu pindah ganti makanya apa gantinya ia bisa dengan mahar yang suami kasih atau dengan harta apapun yang dipunya sebagai iwat dan iwat itu bisa di bisa dikompromikan bisa dilobi dengan adanya iwat tersebut inilah yang membedakan khulu dengan talak kalau talakan tanpa iwat gitu kalau khulu harus ada iwatnya karena tidak bisa dikatakan khulu kecuali ada iwatnya dan khulu itulah kemudian yang membuat talaknya itu menjadi talak baik beda dengan talak biasa nanti kita akan bahas ada slide selanjutnya nah ini terjadi atau dibolehkan dalam syariat karena Nabi Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam memang pernah ada salah seorang sahabat yang seorang wanita dari salah seorang sahabat itu perempuan atau istri dari sahabat Thabit bin Qais yang sudah enggak betah lagi sama Thabit bin Qais karena sebab tertentu lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah engkau ini Nabi Muhammad ngomong kepada istrinya yang minta cerai itu apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya jadi dulu sahabat bin Qais ngasih maharnya kebun kalau kata Nabi Muhammad mau gak balikin kebunnya yang mahar itu lalu Nabi Muhammad lalu orang istrinya tersebut mengatakan iya ya Rasul aku bersedia mengembalikannya lalu Nabi Muhammad berkata kepada sahabat Thabit terima atau iwatnya sebagai hulu lalu kemudian ditalak oleh oleh sahabat bin Qais sebagai hulu artinya dia diterima hulunya maka kemudian dia pisah dengan adanya iwat kalau dalam bahasa pengadilan agama sekarang hulu itu gugat cerai dari istri gitu ya pada intinya itu adalah hulu jadi hulu tuh perpisahan yang diminta oleh istri begitu kepada suami kalau dalam pengadilan agama diminta oleh istri melalui pengadilan agama kepada suami dengan adanya iwat dan iwat itu nilainya disesuaikan dengan kesepakatan suami dan istri si suami ia istri ia jadilah hulu gitu nah lalu apa hakikat hulu itu sendiri tadi kita sudah singgung bahwa hulu itu kalau ulama kalau suami mengucapkan hulu adanya kan diminta Mas saya mau apa namanya mau cerai sama kamu kata suaminya ya udah kamu punya siapa sebagai iwatnya lalu kata si istri udah mobil saya buat kamu kemudian keluar tuh kalimat dari si dari si suami kalau yang keluar dari kalimat suami itu adalah talak Oke aku talak kamu dengan satu buah unit mobil mereka dengan sekian itu jadi talak dan karena talak ada iwatnya maka ini talak-talak bain semua sepakat itu kecuali ada ulama namanya Imam Ibn Hazm al-Andalusi dari kalangan al-zahiri nah akan tetapi jika hulu diucapkan dengan kalimat bukan talak jadi kalimatnya udah kita pisah iwatnya pakai satu rumah ya udah lu balik orang tua lu gua balik orang tua gua tapi lu bayar iwat nah jadi itu itu ada kalimat yang tidak dengan eksplisit dengan kalimat talak begitu atau tidak eksplisit dengan kalimat hulu itu jadi perdebatan ulama jadi kalau ketalak diucapkan secara eh kalau hulu itu diucapkan dengan kalimat talak maka jadinya talak gitu ya Nah kalau diucapkan dengan selain kalimat talak atau segelain dengan kalimat hulu itu jadinya apa tuh hulu nah ulama jumhur ulama mengatakan dan ini pendapat al-syafiah yang baru adanya kol jadinya Imam al-syafi bahwa hulu itu adalah talak kenapa dikatakan talang karena fasah itu bukan fasah karena fasah itu terjadi bukan karena keinginan keguanya dan hulu terjadi sebab keinginan keguanya maka ini jadinya talak dan talak yang terjadi antara hulu antara suami istri yang hulu itu adalah talak bain artinya talak bain tuh mereka tidak lagi bisa kembali bersatu lagi kenapa talang bain ya itu tadi kalau memang boleh kembali kalau dikatakan talaknya talak rojai yang mana suami istri boleh balik lagi maka tidak ada gunanya iwat pengganti bayaran iwat atau pengganti atau bayaran itu kan gunanya untuk memisahkan secara total gitu kalau udah bayar iwat masih tetap laki bisa balik lagi apa gunanya gua bayar kan gitu gua bayar gede biar gua nggak sebalik lagi biar tuh laki nggak nggak bakal rujuk gua lagi kalau gua udah bayar gede terus laki masih tetap minta balik lagi buat apa gua bayar iwat gitu itu bedanya dengan talak jadi hulu itu karena ada iwat maka statusnya jadi talak-talak bain talak yang udah nggak bisa kembali lagi jadi padahal iwat itu adalah sebagai ganti dari hak suami kepada istri maka hulu lebih tepat jika diartikan sebagai talak-talak bain tapi tidak 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 ada dalam arti diantara ulama lain ada juga yang menyebut bahwa apa namanya hulu itu berarti fasah fasah itu ya tidak ada idahnya idahnya cuma sekali haid doang kalau talak bain kan masih ada idah walaupun ketika hulu terjadi udah putus cuma dia harus ngelewatin masa idah tiga kalimat suci sedangkan kalau fasah itu seperti tidak ada pernikahan ini seperempuan ini jadinya bukan janda tapi perawan yang udah punya anak kalau udah punya anak itu fasah nah karena ini fasah maka mungkin balik lagi dengan akad nikah yang baru kenapa dikatakan fasah karena Nabi Muhammad SAW dalam cerita tadi perempuan Thabit istrinya Thabit bin Qais Nabi Muhammad mengatakan iddah tuha haidotan idahnya satu kali haid doang kalau idahnya satu kali berarti bukan idah yaitu cuma ngelewati masa satu haid doang berarti itu fasah gitu ya tapi pendapat yang mengatakan fasah ini pendapat kol kodimnya syafi'i pendapat yang lama begitu ya kalau kol jadidnya syafi'i hulu itu adalah talak-talak bain gitu nah kemudian kalau sudah tidak tahu hakikat hulu sebenarnya hukum hulu itu gimana artinya kalau ada istri yang minta talak kepada suaminya dengan iwat yaitu hulu itu dalam syariat perempuan tersebut dosa apa enggak ya boleh apa enggak ya istri tiba-tiba minta talak nah jumhur ulama menghukumi hulu itu artinya mubah ini pendapat jumhur ulama selain madhab Muhammad bin hambal jadi hulu itu hukumnya mubah alias boleh istri minta talak kepada suami itu bukan sesuatu yang terkelak bukan sesuatu yang terlarang bukan sesuatu yang ada dosanya jadi boleh-boleh aja kenapa dibolehkan kata Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian takut khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah falajunah maka tidak ada celak bagi kalian untuk fi maftadat bih untuk berpisah dengan berpisah dengan fida dengan iwat dengan bayaran dari si dari si istri kata nabi kata Allah falajunah tidak ada tidak ada beban artinya tidak ada celak bagi kalian kemudian dalam kitab adil majmuk imam Alhamdulillah salah satu ulama Syafi mengatakan kalaupun wanita tidak membenci suaminya sama sekali dan keduanya bersepakat untuk hulu ini dua-duanya laki-bini nggak ada yang benci sama sekali cuman dipengen aja misal gitu tanpa sebab maka itu dibolehkan karena Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 4 jika wanita kalian menyerahkan sebahagian maharnya kepada kalian dengan senang hati maka terimalah jadi menurut pandangan Jumhur wanita yang minta talam kepada suaminya dengan pengganti yaitu khulu dengan iwan itu hukumnya boleh tidak berdosa akan tetapi khulu menjadi haram bisa jadi haram bagi siapa haramnya bagi si suami kalau apa kalau terjadi jika khulu itu terjadi sebab keburukan atau aniaya yang dilakukan oleh suami kepada istri sehingga istri merasa tidak tahan jadi si apa namanya tahu nih bininya punya banyak duit punya mobil punya rumah tanah dimana-mana akhirnya dijahatin tuh istrinya dia aniaya dia juga gitu istrinya lemah banget gitu dia biar apa dijahatin biar istrinya minta talah kalau istri minta talah kan khulu namanya dia bisa minta nanti kan bininya udah nggak tahan sama dia akhirnya bininya minta Mas udah aku mau pisah aja aku mau cerai ya udah kasih tanah lu buat gua sebagai iwat nah itu maka dalam hal ini khulu itu jadinya haram tapi haramnya bukan khulunya haramnya kelakuan si suami yang kemudian mencederai atau memenai istri kemudian sehingga dia tidak tahan wala ta'duluhuna dan janganlah kalian menyakiti istri kalian agar kalian bisa pergi dengan apa yang kalian sudah berikan gitu jadi hukumnya aslinya hukumnya mubah tapi bisa jadi haram tapi dari sisi suami bukan haram khulunya tapi haram hal yang menyebabkan khulu itu terjadi yaitu aniaya begitu nah kalau sudah ada keinginan khulu sudah enggak betah sudah tidak suka lagi dengan suami karena akhlaknya yang buruk karena kewajiban terbengkalai dan seterusnya lalu bagaimana biar khulu itu jadi sah biar khulu itu jadi sah rukun khulunya harus terpenuhi apa saja rukun khulu itu pertama al-qabil yaitu istri yang menerima maksudnya menerima itu yang menerima hijab Qobul hae mujib hijab yaitu suami jadi khulu itu ada hijab dan Qobul maksudnya hijabnya dari suami Qobul dari istri Yaudah saya hulu kamu dengan satu bidang tanah seukuran 200 kali 50 meter misalnya gitu saya hulu kamu salatai talak kamu dengan salah sebuah satu unit mobil merek Apanza dan seterusnya jadi dan kemudian Qobul istri ya gitu jadi keduanya harus istri dan suami yang sah artinya istri dan suami yang sah itu kalaupun istrinya sudah ditalak satu yaitu kemudian si istri ah ntar gua bisa balik lagi suami guru juga udah gua minta langgi minta langsung hulu aja itu boleh terjadi kenapa karena masa iddah talak satu atau talak dua itu statusnya masih istri si suami hanya saja dia dari masa tunggu masa iddah tapi statusnya masih istri karena itu kan diwajib ngasih wajib ngasih nafkah ketika dia masih dalam masa iddah talak raj'i yang talak satu talak dua dia boleh itu minta apa namanya minta hulu kepada minta talak kepada suaminya begitu jadi yang pertama istri kemudian suami kemudian ketiga ada iwat kan gitu ya jadi yang dinamakan hulu itu ya ada iwatnya ada fidanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut iwat dalam atau menyebut hulu dalam Al-Quran dengan istilah fida fida itu artinya bayaran fida itu artinya tebusan fida itu artinya pengganti atau iwat maka kalau tidak ada penggantinya tidak ada tebusannya tidak disebut talak tidak disebut hulu namanya itu namanya talak biasa maka itu iwat menjadi rukun jadi istri suami ada iwatnya iwatnya berapa seberapa iwat yang dibenarkan dalam syariat menurut pandangan jumlah ulama termasuk asyafi iwat itu disesuaikan dengan kesepakatan suami dan istri kata istri Mas aku mau pisah dan pisahnya aku mau hulu ini sebagai ganti sebagai iwat sebagai tebusannya kamu kira-kira maunya apa saya ada mobil saya ada tanah saya ada rumah hahaha lakinya bingung dia milih gue milih semuanya aja gitu enggak Mas kalau semuanya saya habis artanya ya udah saya mau mobil aja tapi sekalian sama tanahnya ya jadi itu disepakati jadi berapapun iwat bahkan enggak tidak ada batasan minimal tidak ada batasan maksimal katakanlah kalau suami minta ya udah iwatnya Rp20.000 aja jadi itu itu gitu tapi kan enggak ada iwat secitul itu biasanya gitu lalu kemudian apa lagi yang keempat yaitu sigoh adanya redaksi nah redaksi ucapan hulu sama sebagaimana talak ada yang kinayah ada yang sore ada yang tegas ada yang kinayah yang sore itu jadi talak bain sesuai tadi ya hakikat hulu itu sendiri antara talak bain atau alafasa tapi yang kinayah itu dibutuhkan niat sih si niat si pengucap yaitu niat si suami maunya itu sebagai apa namanya maunya itu sebagai talak biasa atau maunya sebagai hulu begitu nah kalau kita kerujuk kembali kepada pengadilan agama kompilasi hukum Islam dipakai sebagai buku pedoman pengadilan agama hulu itu ada di pasal 180 148 ayat 1-6 itu gugatan cerai dari isri dan hampir tidak ada bedanya bedanya hanya pada si Hakim menjadi mediator jadi si istri tidak bisa langsung mengajukan cerai kepada suami tapi lang melalui mediator dulu namanya Hakim lalu Hakim lah yang membuat apa namanya legalitas dan suami tidak bisa mengijab dan kabul hulu tersebut kecuali di depan Hakim di pengadilan bedanya itu saja tapi secara umum tidak ada yang berarti berbeda Oh tentu yang namanya tak hulu dalam pandangan pengadilan agama itu juga sama sebagaimana pandangan Juhur dia adalah talak yang talaknya talak bain itu dia yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allahu'ayakum ajma'in mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain dan Allahu'ayakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton